Ketua Pempatan Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Megawati Soekarno Putri melemparkan kritik keras kepada penguasa yang ia anggap bertindak seperti era Orde Baru. Dalam pidatonya di acara konsolidasi relawan pendukung Capres-Cawapres Ganjar Mahfud, Megawati mengaku jengkel melihat pemerintahan saat ini menyalahgunaan kekuasaan dan bertindak sewenang-wenang menjelang Pilpres 2024. Megawati bahkan mempertanyakan penguasa saat ini yang ia anggap bertindak seperti era Orde Baru. Penguasa itu mau bertindak seperti waktu jaman Orde Baru. Ya saya ingin bahas makna dari sindiran keras Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri bersama dengan Pak Warjo, dosen ilmu politik fisik Universitas Sumatera Utara. Selamat malam Pak Warjo. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama Nitya di Kompas malam. Ada dua diksi yang menarik ya Pak ya kalau kita lihat dari pernyataan Ibu Mega. Yang pertama adalah penguasa dan kemudian Orde Baru. Saya ingin mulai dari kata penguasa terlebih dahulu. Menurut Anda siapa sih yang dimaksud oleh Ibu Mega? Ya di dalam pidatonya yang sama-sama bisa kita dengarkan sebenarnya kan Ibu Mega dengan cuk-cuknya itu menyindir penguasa yang telah dianggap melakukan tindakan-tindakan seperti Orde Baru. Tentu kalau kita merujuk pada apa yang disampaikan tentu itu bisa diartikan oleh publik itu adalah pemerintah yang sedang berkuasa tentu saja gitu ya. Dan saya kira itu bentuk kekecewaan seorang Megawati ya sebagai pimpinan daripada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang juga sebenarnya telah melahirkan pemerintah pada masa sebelumnya gitu. Dan bahkan PDI itu sendiri masih bergabung dalam pemerintahan sekarang. Tetapi saya kira dengan apa yang disampaikannya itu merefleksikan kekecewaannya bagaimana kemudian pemerintah yang disinggungnya itu menjadi bagian yang dianggap meneruskan atau memiliki gaya model seperti Orde Baru. Ini pemerintah yang berkuasa saat ini, pemerintahan karena kan ada kata-kata kalian tapi ada juga penguasa. Ini pemerintahan plural begitu orang-orang yang ada di pemerintahan atau kita bisa melihat dari begini nggak Pak? Artinya yang berada di pucuk pemerintahan saat ini adalah kader PDIP. Mana kemudian yang dimaksud kekecewaan dari Ibu Mega tadi? Ya saya kira dalam konteks seperti ini kan, ini menjadi bentuk penegasan Ibu Megawati ya terhadap pemerintah yang sekarang ini gitu. Dan saya kira memang menurut saya bahwa Ibu Megawati sengaja tidak menyebutkan, karena bagaimanapun kan konteks pemerintahan yang ada ini masih bagian daripada PDIP ada di dalamnya gitu ya. Jadi itu sengaja disampaikan untuk memberikan satu perspektif ya kepada publik bahwa pemerintah atau pucuk impinan sekarang ini itu dianggap menjadi atau punya gaya model bagaimana yang diterapkan urdi baru gitu. Jadi ini sebuah bentuk tanda kutip saya kira juga kemarahan Mega ya terhadap apa yang sudah disampaikan itu. Nah barangkali mungkin Ibu Mega di dalam pengawasannya atau di dalam memahami pemerintahan di mana PDIP ikut masih serta di dalamnya tidak mengingat seperti itu. Tapi kemudian dalam proses selanjutannya ini itu dilaksanakan apalagi memang ini berkaitan dengan proses dan keputusan-keputusan terkait dengan persiapan pemilu 2024 yang menurut Ibu Mega Wati itu sangat punya potensi bisa digunakan dengan menggunakan model-model gaya urdi baru seperti itu yang kita tahu bahwa PDIP bersama Bu Mega itu kan menjadi bagian penentang keras dari proses dan tekanan politik yang dirasakan urdi baru. Jadi saya kira memang ketika Bu Mega menyatakan itu refleksinya adalah Ibu Mega merasakan suasana urdi baru sebagaimana juga dia ceritakan di dalam pidatonya itu pengalaman-pengalaman misalnya dipanggil pihak kepolisian dan seterusnya gitu ya. Jadi sesuatu yang simbolik dia sampaikan itu. Oke, ini sebenarnya sudah ditanggapi oleh Isana ya, Koordinator Staff Khusus Presiden Ari Dwi Payana juga menyebut bahkan bahwa pernyataan Megawati ini masuk ranahnya sebagai ketumpar pol katanya. Sah-sah saja karena bentuk kebebasan berpendapat. Kita akan dengarkan terlebih dahulu pernyataan tetanggapan dari pihak Isana. Yang memantari itulah, itu domennya Ibu Mega ya, partai politik. Ini apa kalau diundang pemerintah sekarang, saya om pembelaan, misalnya sih ya kalau itu? Iya, itu negara demokrasi ya. Semua orang bisa berpendapat ya, membuat penilaian. Saya kira itu cermin bagi negara demokrasi. Sah-sah saja cermin dari kebebasan berpendapat ini negara demokrasi. Jadi Anda melihat bahwa ini kritikan, kekecewaan. Bisakah saya katakan pengawasan dari seorang Ketua Umum kepada, karena ini dihadapan kader-kadernya ya? Ya, saya kira memang Bu Mega Wati ya, karena itu diucapkan di dalam sebuah pertemuan ya, relawan Ganjar Maku. Saya kira Bu Mega ingin menegaskan bahwa penting untuk menjalankan proses pemenangan pemilu itu harus dilaksanakan secara baik, karena proses demokrasi yang dilakukan itu penting untuk mengikuti alur yang ada. Jangan sampai kemudian itu keluar daripada alur, dan menegaskan jangan sampai kemudian kader ataupun relawan untuk memenangkan Ganjar dan Maku itu keluar dari peraturan ataupun keda-keda sebagaimana yang ditunjukkan kualitas demokrasi, terutama di dalam praktek pemilu itu. Jadi saya kira Mega ingin merefleksikan keinginan pemikirannya sebagai pimpinan partai politik dan sekaligus punya pengalaman terhadap urdi baru, jangan sampai apa yang terjadi di urdi baru itu terulang kembali pada proses-proses pemilu yang sedang berjalan sekarang. Sebagai pengingat. Terima kasih Pak Warjo sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam Pak.